Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain seputar Hari Anak Nasional yang akan diperingati pada tanggal 23 Juli 2023 Di sini, kita akan bikin desain seperti ini Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Jadi yuk teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman bisa pilih template Instagram Post Ukuran template Instagram Post itu 1080 x 1080p Setelah teman-teman masuk ke Blankpad seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik satu kali pada bagian background Kemudian kita masukkan kode hexnya itu FFFEE9 Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Read Teman-teman bisa klik grafik Kemudian kita pilih yang kotaknya ini ada banyak ya teman-teman Setelah itu, kalian perbesar aja seukuran dengan desainnya teman-teman Di sini kotaknya itu masih warna hitam Aku mau ganti dulu warna kotaknya Supaya warna kotaknya ini sesuai sama tema children Di sini kita ganti dulu dengan kode hex 9AB7D3 Tapi, grid ini akan aku jadikan sebagai pattern di bagian latar belakang desainnya kita Karena itu, teman-teman bisa klik transparansi Kita turunin transparansinya Di sini aku mau pakai transparansinya 12 aja Teman-teman bisa atur aja transparansinya sesuai keinginannya kalian Next, teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita akan cari triangle, ribbon, party Teman-teman bisa klik grafik Kita pilih yang ini Kita taruh di ujung kanan kiri bagian atasnya Kemudian copy lagi Kita taruh di sebelah kanan Next, aku akan masukkan tulisan Selamat hari anak nasional Teman-teman bisa klik dulu text Kemudian kita klik at a heading Kita tulis dulu satu kata Selamat Kita ganti dulu fontnya Di sini aku mau pakai font yang namanya lazy dog Kita pilih yang ini Kita ganti dulu ya warna textnya Untuk warna textnya aku mau ganti dengan 65A7BC Kita perbesar Kita taruh di bagian tengah Copy paste Kita tulis hari anak Kita taruh di bagian bawahnya Kemudian kita copy paste lagi Nasional Teman-teman bisa atur aja ukuran dan juga tata letak dari masing-masing textnya Untuk bagian textnya sudah aku masukkan Next, kita masukkan elemen yang berkaitan sama anak-anak Untuk yang pertama, aku akan masuk ke bagian elemen lagi Kemudian kita cari yang namanya Organic Children Blok Teman-teman bisa klik yang ini Di sini teman-teman copy paste jadi dua bagian dulu Setelah itu teman-teman klik flip Klik flip vertikal Kita akan buat seolah-olah ada seperti tetris gitu ya teman-teman Kita perbesar dulu Seperti ini Aku akan ganti variasi warna yang ada di dalam children bloknya Karena di sini aku pakai warna pastel Jadi di bagian bawahnya kita juga pakai warna pastel ya teman-teman Kita klik dulu kotak yang pertama Untuk warna yang pertama kita ganti dulu dengan kode hex A B D E E 6 Kemudian kita beralih ke kotak yang kedua Warnanya itu B 5 E A D 6 Kemudian kita beralih ke warna yang ketiga FA B9 7B Setelah itu, teman-teman beralih ke kotak yang kedua kita pilih lagi dari warna pertama warna pertama kita ganti dengan FFF 4AC kemudian warna yang kedua F19 F85 kemudian untuk yang ketiga C4 9A D3 oke deh teman-teman, disini kita udah punya variasi warnanya tapi kalau teman-teman lihat di bagian sini ada kotak dan juga teks yang terbalik karena itu kita akan tutupi area yang terbalik itu dan kita ganti dengan gambar ilustrasi anak-anak caranya gimana nih nutupinnya? teman-teman bisa klik lagi elemen teman-teman bisa klik aja yang bentuknya kotak persegi kemudian kalian perkecil kalian timpakan ke area kotaknya yang mau kalian tutupi contohnya disini aku akan tutupi bagian C kita ganti dulu warna shape-nya dengan warna kotaknya jadinya jadinya seolah-olah tertutup bagian teksnya ya teman-teman kemudian kalian copy paste lagi kita taruh di sebelahnya aku tutupi yang A kemudian kita ganti warnanya kemudian copy paste lagi kita taruh di bagian tengah disini aku ganti dengan warna ungu oke deh teman-teman disini ada tiga kotak yang tertutup next teman-teman masuk lagi ke bagian elemen kita cari Asian Kid kita klik grafik disini ada beberapa pilihan elemen yang seputaran anak-anak tapi tersedia di Canva Free jadi teman-teman boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian misalkan nih aku mau pakai yang ini lagi menyanyi teman-teman bisa klik crop kemudian kalian crop sampai bagian perutnya aja kemudian klik done terus kalian masukkan ke dalam kotak yang ada disini teman-teman bisa perbesar aja pastikan perpotongannya itu menempel di area kotak yang ada di belakangnya teman-teman bisa geser aja sedikit demi sedikit ya sesudah itu teman-teman bisa pilih elemen yang lain aku mau pakai yang ini kita taruh disini kita crop terlebih dahulu di area perutnya kita perkecil kita taruh deh disini kita cari lagi yang lain kita pilih yang ini kita crop lagi kemudian kita taruh deh disini Tara sudah deh selesai gimana teman-teman simpel banget kan kalian juga bisa masukin logo komunitas logo sekolah dan lain-lainnya kalian bisa taruh aja di bagian tengah dari area sini kalau misalkan terlalu mepet kalian bisa geser aja bagian teks dan juga ilustrasinya kalau sudah selesai teman-teman bisa klik share kemudian klik download downloadnya sebagai PNG gimana teman-teman udah siap langsung praktekin yuk langsung dipraktekin jangan cuma ditonton doang aku tunggu hasil karinya kalian tag aku di Instagram story dengan hashtag gokanfashion dan mention aku di atkanyoni c-a-n-i-o-n-y-nya 2 kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya kalian bisa tulis juga di kolom komentar jangan lupa like video ini dan juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati